Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eduard Omar Sariviyarit, rapusia menghadiri event Kumham Goes to Campus. Dalam event ini, penyelenggara hukum dan mahasiswa hukum Universitas Momadia Bengkulu diberikan materi terkait kebijakan hukum, layanan hingga program di Kanwil Kemenkumham. Salah satu yang dibahas dengan dalam terkait KUHP. Disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, KUHP ini telah dibahas selama 60 tahun dan baru dapat disahkan pada 2 Januari 2023 lalu dengan nama Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini memiliki keunggulan, tidak lagi berorientasi pada kepastian hukum sumata, tapi juga keadilan dan kemanfaatan. Pas dari visi KUHP kita adalah reintegrasi sosial, jadi mencoba untuk membalikkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, mereka bisa diterima, mereka tidak lagi membalik perbuatan pidata, dan mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hadir juga Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, Wakil Gubernur berharap event Kumham Goes to Campus ini bisa mengedukasi para penyelenggara hukum maupun mahasiswa yang akan menjadi penyelenggara hukum ke depan. Dia ingin berjelas ya perubahan tahun ke luar, jadi menasosiasikan kepada mahasiswa, kepada aturan dikubah, kemudian dihasil terhadap untuk pertanian nasib ke makanan. Kumham Goes to Campus ini hanya digelar di 16 kampus Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu terpilih menjadi salah satu kampus swasta yang menggelar event ini. diharapkan ke depan sosialisasi ini bisa terus digelar agar layanan program dan kebijakan dari Kemen Kumham bisa dapat diserap dengan baik oleh mahasiswa.